Intro Saat ini di kota Jambi masih terdapat sejumlah kawasan yang banjir dari tujuh kecamatan, salah satunya yang terparah yaitu di kelurahan Legok, kecamatan Danau Sipin, kota Jambi. Setidaknya sebanyak ratusan rumah warga masih terendam banjir. Ketinggian air pun bervariasi dari 20 cm hingga 90 cm. Banjir yang terjadi sudah dua bulan ini terjadi lantaran luapan air sungai Batanghari yang meluap akibat intensitas hujan yang tinggi di hulu sungai, sehingga luapan air pun naik ke permukaan rumah warga. Akibatnya banjir ini membuat aktivitas warga pun terganggu, bahkan asis utama pun terputus, sehingga warga terpaksa mengeluarkan ongkos lebih untuk penitipan kendaraan dan jasa menggunakan perahu. Ketua RT 26 Kelurahan Legok, Suhaimi menerangkan, air sungai Batanghari yang berada di kelurahan Legok mengalami pasang surut dan saat ini luapan air sungai Batanghari mulai mengalami penurunan atau surut. Pihaknya berharap meski terdapat bantuan baik dari pemerintah maupun swasta, namun diharapkan pemerintah dapat menanggulanginya, agar ke depan tidak dapat terjadi banjir lagi. Kondisi banjir saat ini, depan air memang nyusut, tapi nyusutnya cuma ada berapa persen, masih dalam keadaan tahan juga lah. Kalau sekarang ini, kalau untuk di cek di intek BDM itu 8,9, hampirnya 90-an. Kalau kondisi air sekarang ini, kalau saya hitung itu 2 bulan lebih, untuk menenggelamkan rumah masyarakat. Kalau untuk semuanya itu mencapai 2 ribuan lebih, daerah Danau Sipin. Alhamdulillah air rusi ini masih bisa lancar lah. Ya, lancar. Harapannya, Pak, ke depan banjir ini? Ya, harapannya ke depan dalam rangka menyambut orang puasa ini, mungkin banyak kegiatan masyarakat, ya, terawi semacam. Harapannya kami ini sebagai masyarakat ini bisa kering lah air ini. Tapi dengan kondisi kini nampaknya agak lambat. Mungkin ada info dari daerah modik masih banjir, masih hujan. Jadi kami, kita sebagai di daerah kota ini, khususnya kelurahan regu ini, masih terima limpahan. Dari pemerintah sendiri gimana, Pak, bantuan ya, Pak? Dari pemerintah, Alhamdulillah, untuk sesen pertama kalit banjir, ya, sudah adalah perubahan kebantuan. Mungkin dari pihak swasta juga, mungkin dari kepolisian, mungkin dari TNI ada juga mungkin. Alhamdulillah bisa. Selain itu juga akibat banjir ini, saat ini warga mulai terkena penyakit datal-gatal. Untuk itu di kawasan tersebut terdapat pelayanan kesehatan gratis untuk menanggulangi penyakit tersebut. kontributor BTV Febri melaporkan dari kota Jambi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.